Intro Hingga 12 Mei, Taiwan mencatat 30 hari berturut tidak ada kasus lokal. CCC juga telah mengumumkan pelonggaran batasan jumlah makan bersama dari di bawah 100 orang menjadi 250 orang dengan penerapan sistem nama asli. Satu kasus kematian baru pada tanggal 11 adalah pria berusia 40an tahun yang tidak memiliki penyakit kronis dan tidak ada ladang paru-paru saat dirawat. Namun, kondisinya memburuk hingga dipasang ekmo, tetapi akhirnya meninggal karena kematian organ. Pakal berpendapat bahwa virus corona menyebabkan respon kekebaran tubuh yang berlebihan dan mengakibatkan badai sitokin sehingga meningkatkan risiko kematian. Hal ini terutama terjadi di karangan usia muda. Sibau suhu yang sedang. Jika sibau suhu yang tidak sedang, terlalu banyak fungsi yang sedang. Sibau suhu yang sedang, terlalu banyak menyebabkan menyebabkan sibau suhu. Sibau suhu fengbau yang sedang, terlalu banyak menyebabkan sibau suhu. Sibau suhu yang sedang, terlalu banyak menyebabkan sibau suhu. Tapi, sibau suhu akan terlalu banyak menyebabkan. Penelitian terbaru Institut Pengobatan Tradisional Tionghoa Nasional melalui pengalaman perawatan SARS di masa lalu telah menemukan formula pengobatan yang unik. Pengobatan ini telah diterapkan pada 4 beras pasien di rumah sakit resurvis dan rumah sakit veteran Hai Cong. Dalam waktu 8 hingga 10 hari, 12 pasien dinyatakan negatif setelah 3 kali tes swab dan pulang dari rumah sakit. Dua pasien lainnya masih dilawat karena waktu pengobatan yang terlalu pendek. Para pasien tidak menunjukkan gejala efek samping seperti badai kegebalan tubuh. Serangkaian pedoman pengobatan Tionghoa ini telah ditinjau oleh Kemenkes dan akan dibahas oleh kelompok pakar CECC untuk dimasukkan dalam pedoman pengobatan COVID-19. Saat ini telah terbentuk badai tropis di Laut Timur Filipina yang akan diberi nama Feng Feng jika berkembang menjadi taifun pertama tahun ini di Barat Laut Pasifik pada tanggal 12. Pengaruhnya terhadap Taiwan masih dalam pemantauan. Hujan singkat dan hujan petir akan turun di seluruh Taiwan dalam dua hari ini akibat pengaruh arus frontal. Pada tanggal 12, Bilou, cuaca pusat CWB mengerlalkan peringatan hujan lebat di Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung. Dari tanggal 13, cuaca akan menjadi lebih panas karena masuknya angin timur dan tekanan tinggi. Sementara untuk mengatasi kekeringan di kawasan selatan Taiwan, pada tanggal 11 Soleh, CWB bekerjasama dengan pesawat kargo angkatan udara dalam operasi peningkatan hujan buatan pertama tahun ini di beberapa waduk. Pandemi COVID-19 juga berimbas pada lapangan tenaga kerja. Statistik DGBAS menunjukkan upah rata-rata kaliawan di Taiwan pada bulan Maret adalah 42.309 dolar Taiwan, meningkat 1,56 persen per tahun dan merupakan yang terendah terhitung sejak Mei 2017. Di antaranya jumlah pekerja berkulang 19.000 orang adalah pertama kalinya sejak krisis ekonomi sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 18.000 pekerja berasal dari industri catering dan perhotelan. Dalam membantu industri domestik mengatasi kesulitan, hingga 10 Mei, 1098 permohonan subsidi gaji dan modal senilai 2,8 miliar dolar Taiwan untuk perusahaan manufaktur dan jasa telah disetujui. Disnilai, Shanghai telah kembali dibuka pada tanggal 11 setelah tiga bulan penutupan. Wisatawan telah mengantre sejak pagi untuk merebut tiket reservasi. Selain mengukur suhu tubuh, turis juga diwajibkan pindai kode untuk masuk taman. Selain itu, taman hiburan ini juga menjaga jumlah pengunjung agar dibawa 24.000 orang atau setara dengan 30 persen dari kapasitas. Para turis juga diwajibkan memakai masker dan jaga jarak saat menikmati fasilitas. Kapasitas pengunjung kota teralang Beijing juga dinaikkan, tetapi warganet khawatir pembukaan objek wisata akan menjadi celah pencegahan pandemi. Jumlah kasus positif lokal Tiongkok meningkat pesat dalam dua hari ini. Penularan masal di kota Sulan, Provinsi Ciring telah merepihi 10 kasus. Otoritas setempat juga mengumumkan masal darurat dan menerapkan langkah-langkah penutupan wilayah. Kasus COVID-19 Ciring menyebar ke Senyang, Provinsi Liaoning, dunia luar khawatir bahwa situasi pandemi di tiga provinsi timur laut akan terulang kembali. Sementara pada daerah terparah Hupei, lima kasus lokal tak bergejara muncul pada waktu yang sama pada tanggal 10. Setelah berserang 36 hari, kembali muncul penularan masal komunitas. Saat ini, kota Wuhan telah meningkat menjadi peringatan sedang.